Seorang ibu di Medan Sumatera Utara menganiaya anaknya karena kesal, suaminya di penjara. Aksi penganiayaan sengaja direkam pelaku untuk dikirim kepada sang suami. Inilah video penganiayaan yang dilakukan seorang ibu berinisial DPS terhadap dua anaknya. Wanita 35 tahun ini beberapa kali memukul wajah dan badan anaknya. Video itu sengaja direkam pelaku lalu dikirim kepada suaminya. Menurut lurah Belawan Bahari, Sonang Saing, kejadian penganiayaan anak kandung itu terjadi dalam kamar rumah pelaku. Sang ibu kesal karena suaminya di penjara dalam kasus narkoba. Ibu dua anak itu mengaku terhimpit masalah ekonomi semenjak suaminya di penjara. Sang ibu pun melampiaskan kekesalannya dengan menganiaya dua anaknya. Si ibu membukul anak dengan motif sebenarnya menurut kita sekarang ini adalah motif untuk mencari perhatian si suami. Yang saat ini menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Muhammad Hamdan melaporkan dari Medan Sumatera Utara. www.sesanangsa.nycz.com